Halo teman-teman sahabat jahit semua Jumpa lagi ya dengan saya Sarif Taylor Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tentunya sukses selalu Teman-teman disini kita akan coba ya untuk belajar bareng lagi Ada pun materi kali ini kita akan mencoba untuk membuat Baju ya membuat baju seragam Seragam Pramuka untuk wanita ya Nah disini yang akan kita bahas adalah cara membuat kerahnya Cara membuat kerah baju wanita untuk seragam pramuka Atau juga bisa disebut dengan kerah setali Nah teman-teman disini sudah kita lihat ya ini adalah pola dasar Pola dasar dari baju wanita Nah bagi yang teman-teman yang belum sempat melihat video saya tentang cara pembuatan baju wanita Cara membuat pola baju wanita silahkan dicari ya di videonya atau di channel ini Tempul lalu sudah saya kirim silahkan dipahami disana Nah bagi yang sudah melihat tentang cara pembuatan pola baju wanita ala saya Nah disini baju dasar pola wanita ini akan kita pecah ya akan kita pecah atau kita kembangkan Akan kita bikin baju seragam pramuka ya seragam pramuka untuk wanita Nah sekarang kita mulai aja ya kita fokus ke cara pembuatan kerahnya Atau juga yang bisa disebut dengan kerah setali Nah disini ya Yang pertama ini akan saya luruskan dulu garisnya ke atas Saya putus-putus ya Ini untuk mencari pengukurannya Nah Seperti yang di pola dasar Dari sini ya dari garis lurus ini untuk kerah kita masukkan 7 atau 8 ya Tergantung dari seberapa lingkar kerahnya Dan untuk di praktek kali ini saya bikin 8 ya Saya bikin 8 untuk mendatarnya Nah Selanjutnya dari titik ini ya Ini kita kasih titik A Sudut A Yang dari garis ini masuk 8 cm ini Saya kasih titik A Nah dari titik A ini kita naikkan 8 cm juga ya Termasuk sesuai dengan ukurannya ya Ukuran kerahnya 8 cm ini dari mana Nah ini hasil dari kerung kerah badan belakang Jadi setengahnya kerung kerah badan belakang itu Kita naikkan ke sini Nah ini kita kasih titik B Kita kasih nama titik B Nah terus Untuk yang mendatarnya dari garis titik B ini Dari garis kita masukkan 9,5 atau 9 cm setengah ya Nah disini Nah jadi Dari garis ini Ke A Ini 8 cm Nah untuk yang B Ini kita kasih selisih 1,5 cm Jadi Yang B ini adalah 9,5 cm Itu untuk ini baku ya Baku Jadi selisihnya 1,5 cm Nah terus ini kita hubungkan antara A ke B Kita garis Nah Itu ya Nah terus dari titik B yang atas ini Kita siku Ke Kita siku ke Masuk ya Kita siku masuk ke arah Ini Nah Terus kita kasih Titik C Nah Terus B ke C ini Kita bikin 4 cm ya Kita bikin 4 cm Nah Terus selanjutnya Dari C kita turunkan 5 cm Disini Nah Terus Titik 5 cm ini Kita samakan ya Lebarnya Yaitu 4 cm Sama seperti A B ke C 4 cm Nah terus kita garis Nah Terus selanjutnya Nah Disini ya Kalau Baju keluar dasar ya Disini kan ada Garis Untuk Punda ya Garis punda Garis punda Garis punda ini Kita kasih nama Garis D Nah Dari garis D ini ya Dari garis D ini Kita keluarkan 5 cm Nah Keluar 5 cm ya Terus kita Luruskan Garisnya Kita kasih Titik D1 Nah Dari D D1 ini Dari garis ini ya Maksudnya Dari garis ini Ke D1 ini Keluar 5 cm Nah ini 5 cm ini Selera ya Selera Mau dibikin 5 cm Silahkan 6 cm Silahkan 7 cm Silahkan Ini Nanti Jadinya adalah Kerung Nah Jadinya adalah Daun kerah ya Daun kerah Jadi selera Daun kerahnya Mau dibikin Lebarnya Seberapa Ini Ini hanya Saya bikin Contoh aja ya Saya ambil Standarnya Saya keluarkan 5 cm Di sini Titik 5 cm Nah Titik 5 cm ini Kita hubungkan Ke ini ya Ke yang Turun dari C 5 cm ini Kita Hubungkan Dengan cara Sedikit Di pelengkung Nah Diambil Serasinya ya Atau diambil Sepantasnya Nah Gitu ya Jadi bentuknya Nah terus Ini Adalah garis Lingkar badan Kita kasih nama Titik E Nah Antara E Sama D Ini kita ambil Tengah-tengahnya Kita cari Tengah-tengah Nah Titik tengah-tengahnya Nah terus Kita Hubungkan D Ke Tengah Titik tengah-tengah ini ya Kita kasih nama D2 D2 Adalah hasil D Ke E Kita cari Tengah-tengahnya Nah terus D2 ini Kita hubungkan Sama D1 Nah ini pun selera Mau di garis lurus Bisa Mau di pelengkung Pun bisa Sekali lagi Ini adalah Selera ya Nah ini Akan saya bikin Pelengkung Sedikit pelengkungnya Nah ini Jadi gini ya Teman-teman Untuk Cara Pembuatan Kerah Setalinya Semoga Dapat Dipahami Nah Untuk selanjutnya Kita akan Membikin Garis Ini ya Pecah polanya Untuk Ada juga Yang menyebut Adalah Garis Perinkas Ini Kita akan Membentuk Ini Nah caranya Gimana Cara Membentuknya Garis Ini Akan kita Hubungkan Ke D Ini Kita kasih Notasi D3 Ini Dari Sudut Kugnat Atas Akan kita Pelengkung Menuju Ke D3 Nah Dengan Cara Sedikit Pelengkung Ya Terus Kita Hubungkan Ketengah Garis Ini Nah Terus Untuk Selanjutnya Yang Bawah Tinggal Kita Teruskan Nah Cara Mendapatkan Kugnat Di Sini Ini Gimana Caranya Sekali Lagi Silahkan Lihat Video Yang Sudah Saya Kirim Tempo Lalu Cara Pembuatan Pola Dasar Baju Wanita Disana Sudah Saya Terangkan Nah Selanjutnya Karena Nanti Ini Akan Kita Potong Ini Kita Ikuti Bentuk Kugnat Ini Motong Dan Yang Bagian Depan Juga Kita Ikuti Bentuk Kugnat Nanti Kita Sambung Lagi Ketika Sudah Dikain Maka Otomatis Ini Akan Membutuhkan Kampu Kampu Masing Kampunya Kita Bikin 1 cm Setengah Untuk Yang Sudah Sini 1 cm Setengah Maka Kita Membutuhkan Tambahan 3 cm Nah Maka Tambahan Itu Kita Taruh Di Belakang Sini Kita Bikin 3 cm Ini 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 Terus Ini Dari Garis Dada Ini Dari Garis Dada Ini Kita Keluarkan 3 cm Nah Terus Naik Kita Naik Juga Kita Bikin 3 cm Kita Kasih Titik Dulu Naik 3 cm Nah Terus Ini Kita Kerung Kita Ikuti Bentuk Perung Menuju Menuju Ke Yang Naik 3 cm Nah Ini Hanyalah Sebagai Pengganti Pengganti Ini Nanti Ketika Dipotong Kita Kembalikan Jadi Lebarnya Ini Tetap Sama Itu Tujuannya Nah Terus Ini Kita Teruskan Dari Dari Sini Kita Teruskan Ke Sudut Sini Nah Ini Ya Teman Teman Hasilnya Nah Ini Kita Potong Kita Ikuti Bentuk Kugnat Nah Terus Setelah Dipotong Nanti Ketika Dikain Disambung Lagi Jadi Otomatis Tidak Mengurangi Lebarnya Karena Sudah Kita Tambah Untuk Lebar Ini Nah Selanjutnya Kita Akan Mencari Posisi Kantong Ya Posisi Kantong Kalau Untuk Standar Ini Dari Garis Ini Untuk Yang Samping Kita Turunkan 5 cm Untuk Yang Tengah Ini Kita Turunkan 3 cm Jadi Kantong Sedikit Miring Nah Itu Kantong Inilah Teman 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 Tutorial Sederhana Cara Pembuatan Pola Dasar Seragam Pramuka Untuk Wanita Semoga Bermanfaat Nah Buat Teman Temanku Buat Sahabat 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 Semua Tetap Mohon Dukungannya Untuk Selalu Mendukung Channel Ini Dengan Cara Share Like And Comment Dan Buat Teman Temanku Yang Belum Subscribe Saya Mohon Untuk Subscribe Agar Kedepannya Channel Ini Lebih Bermanfaat Untuk Teman Teman Pemula Semua Dan Jangan Lupa Pula Teman Teman Nyalakan Tombol Lonceng Nya Agar Apabila Ada Tutorial Tutorial Terbaru Dari Saya Teman Teman Selalu Mendapat Pemberitauan Sekian Kita Jumpa Di Tutorial Selanjutnya